Oh ini guys soalnya VIP nya, jadi lewat tangan sini kita bisa langsung naik ke atas ya Merasakan dulu tempat duduknya guys, enak loh Wah Oh iya bisa guys, dipersilahkan Kamar Kumando dari KM Majestic Kawanoa Kembali lagi di channel Kuko dan HW, channelnya Kuko dan HW Jangan lupa di subscribe guys, coba-coba aja ya guys KM Majestic Kawanoa 2 Jadi kembali lagi ya di channel Laga Pulauan Nah Kuko dan HW, sebentar kita akan review ya untuk bagian dalamnya teman-teman Ini eksklusif ya, jadi pertama kali saya review KM Majestic Kawanoa Nanti kita ikuti terus, semoga nanti bisa diizinkan untuk update-nya Jadi KM Majestic Kawanoa ini kita review kapalnya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini dia KM Majestic Kawanoa guys Kita masuk ke dalam, semoga kita diizinkan ya Jadi pertama kita minta izin dulu Kalau boleh masuk untuk review isi dalam dari kapal tercepat di Nusa Utara ini Kita coba izin dulu ya teman-teman ya Guys tadi sudah kita izin ke anak buah kapal dari KM Majestic Kawanoa ini Dan dikatakan boleh teman-teman Bersyukur sekali ya Kita masuk Masuk ke dalam Nah guys jadi setelah kita masuk Nanti kita dapat tampilannya seperti ini Di depan sana ada televisi guys Jadi lebih enak ya Kapal ini kapal cepat teman-teman Jadi gak ada, kayak kapal biasanya kan pakai Rancang, buat tidur Tidak, ini posisinya pakai tempat duduk seperti ini Ini ya guys ya Kayak di dalam auto ya, mobil ya Tampilan depannya, sedangkan untuk tampilan belakangnya disini Kita lihat Kita lihat bagian belakangnya Seperti ini guys juga ya Ini untuk bagian pertama Deck pertama ya mungkin ya Ya seperti itu Ini juga ada televisi Saya pernah naik kapal ini Posisinya dulu gitu Terakhir disini tuh Satu kali saya naik Kita coba sampai lihat ke atas ya Karena tadi mereka bilang Boleh sampai ke atas bisa Kita lihat nih jalan untuk masuk ke atasnya Mana nih Ini apa ini Oh ini untuk keluar ya Ini apa ya Oh ini toilet Oh toiletnya seperti ini guys Untuk ke Majestic Avanua Untuk keluarnya disini Ini apa di luar sini Oh Oh mulai bisa dibuka ya Ini kita sudah di belakang Teman-teman Saya penasaran sama Tempat yang di atas Kita naik ke atas Ini ada Vivo ya Jadi saya perlukan semuanya Oke kalian lihat Ini bagian atas di bagian belakang sekali Posisinya seperti ini Teman-teman Sedangkan ada juga Tengah lagi atas Tengah ke atas Tapi itu cuma khusus yang Itu ya APK Kita tutup ya Cara kita masuk ke situ Kemudian ya Ini ya teman-teman Kita sudah di bagian belakang dulu deh Kita coba masuk Ini bagian belakang guys Kita coba Masuk ke bagian VIP Karena ini adalah Merupakan peruangan yang Sangat luar biasa Coba kita masuk Guys agak kesulitan Untuk masuk kamera VIPnya ya Ini ada kamera CCTV Jadi lengkap Ini biasanya buka Dengan ke atas Wah terkunci guys Bukan di Indonesia Aduh Kita tanya sama APKnya dulu Lagi ini tampilan dari Belakang untuk Kisat Untuk kelas ekonomi ya Jadi Tempat duduknya seperti ini Bisa langsung lihat Pemandangan di luar ya Ya kayaknya seperti ini Kita mulai ke atas dulu Tuan-tuan Gimana cara untuk naik ke atas Kita tanya deh Oh ini guys Seorang ada VIPnya Jadi lewat tangan sini Kita bisa langsung naik ke atas Kita coba masuk ke ruangan VIP guys Ini Mau perdana Belum ada ya Ini ya teman-teman Masih kosong Oke kita coba masuk Ini guys Untuk ruangan VIPnya Seperti ini tampilannya Kalian bisa lihat Ini di bagian atas ya Itu kamar kemudi Dan Kita lihat kebelakang Berjalan teman-teman VIP G VIP H Berdasarkan dengan Huruf Tuan-tuan Saya ini pelan-pelan Karena orang-orang Saya seneng sekali guys Sebab Dipersilakan untuk mereview Oh itu toiletnya Ini Yang terus tadi saya Berdiri tadi ya Pro di VBC Boleh Oh ini dia guys Biasanya ya Tuan-tuan WC via IP Kacanya Tempat cuci tangannya Wah luar biasa sekali Muka Manchester Kawanoa ini Tuan-tuan Ya hanya itu saya Yang bisa saya tampilkan Disini ada Televisi Ada Wow Kan guys Ini Televisi masing Noxic Kita coba masuk Ke ruang komando Kalau bisa ya Kalau bisa Kalau bisa Saya merasa Keduduknya Oh iya Bisa guys Dipersilakan Ini dia Teman-teman Kamar komando Dari KM Majestic Kawanoa Wow Ada perlataan P3K nya Wow Gila Min Gila Gila Wow Perdana guys Ijin Wah Luar biasa Kamar komando Dari KM Majestic Kawanoa ini Sudah Saya duk Gagal ini guys Masih agak gugup Tidak percaya ya Kita bisa mereview Kapal KM Majestic Kawanoa ini Ke bagian atasnya Ini ada Ah itulah Seperti itu ya Oke Sampai disini dulu ya Teman-teman Semoga Bisa memberikan informasi Kalian Dan bisa membuat Kalian tahu Bahwa Keadaannya seperti ini Di ruang kendali Itu ya guys ya Wah Enaknya Nah guys Saya sudah mau turun Tapi Merasakan dulu tempat duduknya Guys Enak loh Wah Gagal ini Gagal ini Gagal ini Majestic Kawanoa Ini dari ruang atas Untuk turun Terus ada tangannya Seperti ini Cuma satu ya Jangan ke atas Seperti ini Cuma satu Itu tempat Oke Wah guys Saya sangat bahagia Sekali Karena Wuh Bisa akhirnya Untuk mereview KM Majestic Kawanoa ini Saya sudah lama Teman-teman Untuk Mereview Ingin sekali mereview KM Majestic ini Tidak sangka Hari ini Bisa langsung Sampai di Ruang Kumando Teman-teman Wah Keren Keren banget guys Elite banget Kapal ini Nyaman Itu ya teman-teman Terima kasih Untuk kalian yang sudah menonton Jangan lupa Untuk like comment Support terus Channel anak kepelawan Agar bisa memberikan Informasi-informasi Yang kalian belum ketahui Dari berbagai Interior kamar Dan keseluruhan Struktur Sorry guys Gue nervous banget Soalnya Ini luar biasa sekali Itu ya Sekali-seperti Jangan lupa like comment Bisa di subscribe channel anak kepelawan Jangan lupa hub Biasa lebih semangat lagi guys Oke terima kasih teman-teman Mantap